Kecelakaan maut yang mengakibatkan tujuh korban meninggal di tempat kejadian terjadi di jalan Kebumen Banyumas, km 16, Dukuh Alang-Alang Amba, Karanganyar. Kecelakaan mengibatkan minibus Avanza dengan bis Puji Kurnia. Semua korban meninggal penumpang minibis. Kecelakaan maut dengan tujuh korban meninggal di tempat kejadian terjadi di jalan Kebumen Banyumas, km 16, Dukuh Alang-Alang Amba, Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Minggu 27 Agustus 2017, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan minibus Avanza T1316SL dengan bis PO Puji Kurnia B1853YZ. Semua korban meninggal penumpang minibus. Korban diketahui bernama Herli Yekawibowo, sopir minibus warga desa Kendal Doyong, Wonosalam, Demak, Kosim Abdullah, warga desa Tengger, Saleh, Rembang, Untung Raharjo, warga desa Karangmang, Mutarup, Tegal, Anto Suseno, warga Lampung, serta suami istri beserta anaknya warga desa Ngembe, Jakenan Pati, yakni Eni, Sularno, dan Kenzi, yang masih berusia 1,5 tahun. Keterangan kaset lantas Polres Humen AKP Suryo Wibowo, Kecelakaan berawal dari minibus dikemudikan Herli, mendahului truk dengan kecepatan tinggi. Meski sudah berhasil mendahului truk, minibus yang melaju dari arah barat tiba-tiba oleng ke kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang bis PO Puji Kurnia, yang dikemudikan Suroso warga desa Wirun Kutoarjo Purworejo. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kejadiannya bermula ketika mobil Lafansa di arah barat atau dari arah Banyu Mas, wajib dengan kecepatan tinggi, kemudian tidak mengganggui truk dengan ada di depannya, setelah itu berniat kembali ke jalur kiri, namun tiba-tiba kembali lagi ke jalur kanan, sehingga menabrak bus yang datang dari arah berlawanan. Menurut saksi, kecepatan mobil Lafansa dari arah barat, kecepatannya mencapai kurang lebih 150 jam. Kecepatan berapa itu Pak kira-kira? Saya kecepatan 60-an. Itu mobil yang berposisinya menyalip itu gimana Pak? Itu menyalip, ambilnya kanan terus, ya begitu sudah saya ini kan, dia masuk ke kiri, begitu masuk ke kiri dia ambil kanan lagi, kencang apa ya? Kencang, nyari 100 saja itu. Hingga kini sebab-sebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun diduka akibat sopir minibus kelelahan dan mengantuk setelah menempuh berjalanan jauh.